Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Donny Wahyudi. Ngomongin tentang sepeda tidak akan pernah habis. Nah, kali ini saya akan membahas fakta menarik dan sejarah komponen sepeda L2. Dari mana asal L2, apa produknya, dan berapa harganya, serta bagaimana kualitasnya. Mari kita ulas satu per satu. L2 adalah perusahaan yang memproduksi drift train komponen sepeda. Yang berdiri pada bulan Juli tahun 2013, perusahaan ini berlokasi di Zhongshan City, Guangdong, China, dan high quality di Zhuhai City, Guangdong, China. Dengan nama perusahaan Zhuhai L2 Controller Technology Co. Ltd. Memiliki luas pabrik sekitar 3.000 meter persegi. Di tahun 2016, pabrik L2 ini memiliki karyawan sekitar 100 orang. Dan ternyata, pendiri L2 ini adalah bekas karyawan seram yang sudah pernah bekerja kurang lebih 9 tahun lamanya. Produk yang dihasilkan mulai dari shift lever, front derailer, rear derailer, dan crankshaft. Market pasarnya pun sudah menembus pasar Amerika Utara, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan. L2 ini juga menerapkan standar produksi dengan kualitas tinggi. Dan mereka juga mengklaim memenangkan lomba dan mendapatkan penghargaan telah menjadi produsen komponen sepeda. Dengan desain dan perakitan sistem transmisi sepeda dengan baik. Nah, kalian harus tahu apa saja produk L2 dan harganya sebelum membeli. Pastikan membeli part sepeda sesuai kebutuhan agar tidak sia-sia. Nah, L2 memproduksi produk part sepeda untuk MTP, Folding Bike, dan Road Bike. Yang pertama ada seri A2. Ini memiliki 7 speed setara dengan Shimano Tourney. Harga 1 set shifter depan belakang hanya Rp 150.000. Yang kedua ada L2 A3 Series. Seri ini cocok untuk sepeda MTP dan Folding Bike dengan 3x8 speed setara dengan Shimano Acera dan Altus. Untuk harga part, ada yang dijual terpisah. Namun untuk RD, lengkap dengan FD sekitar Rp 400.000. Yang ketiga ada L2 A5 Series. L2 Series A5 ini sering kita jumpai di sepeda Folding Bike. Namun untuk sepeda MTP juga bisa setara dengan Shimano Alivio 9 speed dan Acera 9 speed. Untuk harga part ada yang dijual terpisah. Untuk harga part ada yang dijual terpisah. Namun untuk lengkap RD dan FD sekitar Rp 700.000. Yang keempat L2 A7 Series. Seri L2 A7 ini menjadi kelas menengah dengan 10 speed menjadi part yang laris di pasaran. Seri ini setara dengan Shimano XT, SLE dan Deore 10 speed walaupun material partnya berbeda. Secara kompatibel juga dengan SRAM X7 dan X9. A7 ini juga cocok untuk sepeda MTP XC dan Hot Rail. Untuk harga kisaran Rp 1 jutaan lengkap 1 set. Yang kelima L2 AX Series. Seri tertinggi X9 dan AX setara dengan Shimano XT 11 speed dan SLX 11 speed. Namun secara harga dan material partnya juga berbeda. Seri AX ini cocok untuk MTP yang sudah menerapkan sistem single chain dengan sprocket 11 speed minimal 40T. Untuk harga di kisaran Rp 1,5 jutaan satu set lengkap. Nah di seri A11 dan A12 ini merupakan seri tertinggi produk L2. Seri ini juga setara dengan Shimano XT dan SLX 12 speed. Bahkan kompatibel dengan SRAM X0NX dan SRAM GX. Untuk harga di pasaran kisaran Rp 2 jutaan sampai Rp 3 jutaan satu set lengkap. Dan infonya nih, tim RND L2 akan melakukan riset untuk membuat sepeda dengan 13 speed. Wow, luar biasa ya. Berikutnya seri L2 internal gear system. Seri ini untuk sepeda lipat dengan internal gear 3 speed. Seperti sepeda lipat, elemen PX, 360 dan Brompton. Dan untuk harga, satu set sekitar Rp 700 ribuan. Nah untuk L2 juga memproduksi shifter untuk roadback dengan 4 series. Untuk harga, shifter kisaran Rp 1,5 jutaan sampai Rp 2 jutaan satu set. Dan berikut line up dan kompatibel produk L2. Selain kos produksinya murah, produk L2 ini tetap mengedepankan kualitas dengan baik. Sehingga marketnya bisa menembus sampai kebunuhan Amerika, Afrika dan Eropa. Tidak ada yang salah jika mantan karyawan snub itu pun tinggal meniru dan memodifikasi sedikit menjadikan produk L2 menjadi lebih murah. Oke sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.